Ini yang kami alami sebagai pelaku sejarah Yang pertama Keberanian Menafsirkan Al-Qur'an dan Hadis Berdasarkan rahim Berdasarkan pemikiran kami segera Ini tersebut yang pertama Keberanian ini muncul Karena kita didoktrin Untuk berani bula menafsirkan Ayat-ayat Al-Qur'an itu saya enak perut Bisa didoktrin Oleh senior kita Senior itu didoktrin oleh seniornya lagi Jadi ini kesalahan Sambung-bersambung sampai alas Yang pertama Karena berani menafsirkan Berdasarkan pikiran Yang kedua Seseorang itu menjadi teroris Apa yang menyebabkan Apa yang dirasakan Apa yang mendorong Yang kedua Paham takfiri Takfiri ini mudah Mengkafirkan Mengkafirkan Bukan hanya Orang-orang muslim Tetapi juga Sesama muslim Yang kedua Dari Mereka Jadi takfiri ini Mengkafirkan Bukan hanya Orang-orang yang memuslim Tetapi juga Orang-orang muslim Yang di luar Alang-orang Untuk penyebab yang kedua Penyebab yang ketiga Hakimia Hakimia ini Mudah menuduk Mudah menghakimi Misalnya Polisi Tentara Itu akan mudah Sebagai Tokut Tokut ini artinya Berhalal Jadi pemerintah Termasuk PNS Termasuk polisi Termasuk tentara Yang bekerja Dalam sebuah Pemerintahan Yang tidak melaksanakan Hukum Islam Itu dianggap dengan Tokut Jadi kami pada waktu itu Mengenet Pakat Hakimia Yaitu mudah Hakim dan mengunduk Jadi pemerintahan ini Dianggap Ilegal Tidak sah Itu yang ketiga Yang keempat Menaksirkan Jihad Pilkita Pokoknya Semua Tentang jihad Di dalam Perintah Tentang jihad Haruslah dengan Terat Dan Anak-anak muda Kalangan muda Mudah Menerima Ini Kerasa Herat Dalam kekerasan Terlalu banyak Dilakukan oleh Kalangan Muda Itu yang Kampang Yang kelima Resistensi Terhadap Pemerintahannya Kita menolak Polak-pelakang Itulah Lima Penyebab Asas Kenapa Seseorang itu Ini yang saya alami Sebagai pelaku sejarah Kemudian Sampai kepada Penanyaan yang ketiga Apakah karena faktor Ketidakadilan Ekonomi Politik Sosial Atau malah Psikologi Ada yang berdua jiwa Jawabnya Iya Jadi Ketidakadilan Itu mendorong Semangat Radikalisme Apa beda Apa beda ya Dengan Soekarno Dulu akan dijajak Muncul Radikal Jadi Alami Sebenarnya Radikalisme Cuma Salah Kalau Disahukan Kepada tempat Yang tidak Tepat Kalau Soekarno Jelas kan Musuhnya Belanda Kalau sekarang Bangsa sendiri Itulah Tepatnya Jadi ada Ketidakadilan Korupsi Kemudian Kesenjangan Ekonomi Yang kaya Yang kaya Yang kaya Yang kaya Ekonomi Sosial Dan lain sebagainya Kemudian Ada ayat-ayat Yang bisa Membenarkan Tindakan Radikal Liatan Tadi Saya kira Itu jawaban Dari saya